Kami mohon kepada para naruh sumber untuk memberikan closing statement maksimal satu menit, khususnya yang berupa ajakan untuk mengawal secara kertat protokol kesehatan pada Pilkada Serentak 2020. Mungkin yang pertama saya mohon kepada Bapak Fauzan Amar, kepada Bapak Fauzan Amar kami mohon closing statement-nya. Baik, terima kasih. Baik, sekalian saya hormati, kalau saya apakah optimis Pilkada ini bisa berjalan dengan baik, saya optimis. Kenapa? Optimis itu artinya sesuatu itu sulit, tetapi mungkin. Gitu Bang Boni. Sulit sih sulit, tetapi mungkin. Kenapa? Ya siapa tahu nanti tiba-tiba paksinya ditemukan 10 bulan Desember, ya kan? Kemudian wabah koronanya itu adalah hilang. Jadi kenapa tidak? Harapan itu tetap ada. Jadi optimis itu adalah dunia, jenis zaman saya sekolah, dunia optimis itu artinya sesuatu itu sulit, tetapi mungkin. Mungkin, kenapa tidak? Nah kalau pesimis sebaliknya, sesuatu itu mungkin, tetapi sulit. Mungkin sih mungkin, tetapi sulit. Nah itu pesimis, gitu. Kalau saya optimis lah. Sulit, tetapi mungkin. Sehingga apa ya? Kita mari nyati bersama bahwa ini adalah dalam rangka untuk membangun bangsa, dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa. Kalau bahasanya Gusur dulu, atau disuruh mundur, ya Gusur itu gimana mau mundur? Mau maju aja susah, aku mundur gimana? Jadi kita harus maju, gitu. Mau maju aja susah, aku mundur gimana? Jadi kita optimis bahwa Ilkada ini bisa berjalan dengan baik, tapi tentu sekali lagi, saya kira tadi semuanya sependapat harus tetap dengan protokol kesehatan yang ketat, gitu ya. Terutama pada daerah yang berada di zona merah. Pak Gumilar Amtul Latif, ya kita boleh berbeda pendapat dan juga pendapatan boleh, Pak. Ya nggak apa-apa, itu biasa. Jadi lawan berdebat adalah teman berpikir. Jadi kalau semuanya sependapat nggak menarik, gitu. Kita boleh berbeda pendapat, berbeda pendapatan juga boleh. Lawan berdebat adalah teman berpikir. Kalau semua di grup ini setuju nggak menarik. Justru dengan adanya Pak Gumilar ini menjadi menarik, gitu. Karena memang basis argumentasi Pak Gumilar itu juga sangat bagus, ya, sangat rasional. Yang penting, ya kita tunjukkan kontra narasinya yang rasional, gitu. Seperti dikaitan di saat contohkan, Pak Azumadi Azra sebagai profesor, beliau akan golput. Ya kita deketi aja anaknya, atau suara bapak dan anaknya sama aja di TPS, gitu. Saya kira demikian, terima kasih. Merdeka! Merdeka! Ya, closing statement selanjutnya. Mungkin Pak Gumilar langsung, ya. Pak Gumilar mau menjawab pendapatan, Nabi. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan dan lebih khusus kepada Pak Dosen. Memang beda pendapat atau pendapatan lebih tepat, lah. Yang bagus itu pendapatan, Pak. Di suasana COVID-19 ini memang diwajibkan untuk beda pendapatan, sedikit lebih lah dari teman-teman lain, seperti itu. Jadi, intinya berbeda pendapatan itu tidak menjadi masalah bagi kita semua. Jadi, memang dinamika politik saat itu harus berbeda pendapatan, dan usul saran itu diwajibkan untuk kita berpartisipasi secara menyeluruh terhadap pemerintah dan berpartisipasi secara menyeluruh terhadap pemerintah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya berikan pada akhir webinar ini. Mohon maaf, segala kekurangannya. Salam hormat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Nuru. Mohon gue selanjutnya untuk Pak Naenggolan. Selaku narasumber terakhir yang akan memberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih Pak Nurul dan Pak Ronald Sitorus, khususnya Agus Wale yang saya bangkakan. Yang pasti, keputusan pemerintah 9 Desember 2020 dan DPR RI pada Komisi 2 haruslah kita amankan dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat. Oleh karenanya harapan kita dalam dua bulan ini, satu gebrakan yang dilakukan khususnya buat sembilan provinsi antara lain operasi justisi, haruslah dilakukan dengan lebih intensif khususnya di wilayah-wilayah zona merah. Agar melalui itu masyarakat semakin terbiasa untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Hingga tiba nanti 9 Desember, tidak lagi banyak masyarakat, walaupun 100 persen mungkin akan mengalami kesulitan, tapi sebagian masyarakat sungguh-sungguh telah meraksanakan dengan baik protokol COVID-19 itu. Yang kedua, KOPD mulai dini mempersiapkan dengan sebaik-baiknya segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka lebih mengamankan agar masyarakat terhindar dari kemungkinan tertulak dari virus COVID-19 itu. Tadi kita katakan protokol kesehatan memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian cuci tangan, dan lain sebagainya. Itu harus disiapkan oleh KPU. Termasuk air bersih yang mengalir juga harus disiapkan oleh KPU di lokasi. Dan juga termometer dan lain sebagainya. Daripada sisi lain, sungguh sangat kita harapkan KPU menjadwal dengan baik mulai jam 7 sampai dengan jam 1 segenap masyarakat yang ada di lingkungan masing-masing, di TPS masing-masing. Sehingga tidak secara serentak masyarakat datang pada jam yang sama dan pada waktu yang sama. Itu yang sangat kita harapkan, agar dengan demikian kekhawatiran dari berbagai teman-teman, termasuk kekhawatiran dari Pak Gumilar yang kita cintai, bisa terhitung dari satu aspek. Tetapi dari berbagai aspek lain, kita sangat meyakini bahwa yang terbaik adalah pelaksanaan pikada 9 Desember 2020 yang akan datang. Saya sangat berterima kasih kepada Gus Soleh, Pak Nurul dan Pak Sitorus yang melaksanakan kegiatan ini. Salam sehat buat Pak Gumilar dan Pak Kauji Amar, serta kepada Pak Yones, Yosua, Pam, dan teman-teman semuanya. Cukup banyak saya lihat teman-teman dari N4G di sini. Ada amang saya, J.A. Frinandus, ada Inang Koronika, ada Pak Sianipar, dan ada teman-teman lain termasuk di dalamnya dari Lampung. Dan dari Yogyakarta juga ada, saya lihat bersama kita di sini. Terima kasih. Horas, mejuwa-juwa. Horas, mejuwa. Sudah selalu menjaga... Selan sehat untuk semuanya. Selan sehat untuk semuanya. Selan sehat untuk semuanya. Terima kasih, Tuhan. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak R.E. Nenggolan yang telah memberikan closing statement-nya. Dengan demikian, kami persilahkan pula kepada Agus Soleh untuk memberikan doa penutup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. 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 Rantas malang-malang putung untuk memperjuangkan Presiden Jokowi. Termasuk senior kita, Bapak kita Pak R. E. Nainggolang ini, dulu awalnya 2014 tidak mendukung Pak Jokowi. Tetapi melihat apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi begitu luar biasa. Pak R. E. dengan kemauan dan hatinya sendiri mengajak bos berserta teman-teman terimpun di dalam NPOG tersebut. Untuk itu teman-teman sekalian para relawan ya, apa yang telah menjadi keputusan pemerintah? Yang mana pemerintah ini tidak hanya Presiden Jokowi sendiri. Di situ kita mengalut negara yang serias politika. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Dan ini telah diputuskan bersama. Nah, keputusan bersama ini harus dilakukan dan harus dikerjakan dengan... Kemarin ya, kita memang mengundang semua teman-teman, baik yang pro maupun yang kontra, dari relawan Jokowi ini. Tapi untuk minggu ini, karena alisenem sudah diputuskan oleh Presiden Jokowi melalui KPU, melalui DPR Komisi 2, melalui Mendarli dan juga KPP, mau tidak mau, kita selaku relawan Jokowi dan selaku pendukung Jokowi, relawan Jokowi yang masih percaya dan setia kepada Presiden Jokowi, terus kita kawal apa yang menjadi kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi hingga 2024. Di tengah pandemi COVID-19 semacam ini, resiko memang ada. Pro dan kontra ada. Akan tetapi, selaku pemerintah, selaku pemimpin negara, itu harus memutuskan yang terbaik. Bagaimana demokrasi bisa berjalan, dan juga keselamatan rakyat Indonesia juga dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu, kita-kita selaku relawan Jokowi, sesuai dengan sub-tema kita, yaitu apa? Kita kawal ya dengan tetap protokol kesehatan di dalam pelaksanaan pilkada ini, agar kurva COVID-19 di saat pilkada, ataupun pasca pilkada, tidak baik. Ini yang penting. Caranya bagaimana? Ya, karena kita relawan, semampu yang dikita bisa, di kampung kita, di sekitar kita, atau di teman-teman kita, di sekitar kita, kalau ada yang sukses mengumpulkan orang-orang, segera laporkan kepada kontek, atau bawah selu, atau kaping usia tempat. So, what can you do? Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan untuk kemasrahatan bangsa ini. Jangan nemu kita jadi DPR, jangan nemu kita jadi pejabat. Ya, semua orang ingin dan mau jadi pejabat. Tetapi ingat, yang tuizu mantasa, watudilu mantasa, itu hanya Allah. Yang mengangkat derajat seseorang, jadi presiden, jadi pejabat, ya, itu keandang Allah, melalui tangan manusia. Ya. Post webinar ini, tidak ada yang membayar, tidak ada yang mendukung, ya. Kalau post sudah tidak punya uang sama sekali, ya, minta dukungan kepada teman-teman, ya, saweran, kan gitu. Kepentingan kita hanya satu, ya. Kita sebagai anak bangsa, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Bukan sih, menyala lampu dalam, saya tetap bekerja, saya kasih selesai ini. Melihat pilkada di tengah pandemi ini. Tetapi pemerintah juga harus punya keputusan yang terbaik. Maka apa yang telah menjadi keputusan pemerintah, ya, itu harus kita kawal. Dengan webinar inilah kita bicara bagaimana pilkada tetap terlaksana, dan juga protokol kesehatan juga berjalan dengan baik, sehingga tidak ada yang pelaksanaan pilkada itu sendiri. Dan juga teman-teman khususnya, ya, apa yang telah menjadi masukan, ya, baik NO, Muhammadiyah, maupun MUI. Itu adalah masukan, usulan, kan begitu, ya. Tetapi untuk pemerintahan ini, keputusannya bukan ada pada NO atau Muhammadiyah. Ini yang perlu teman-teman jangan sampai digoreng, ya. Kalau Ustaz Wajan Amar orang Muhammadiyah, hitungan dari atasannya, yaitu, apa, untuk idul fitri atau awal bulan puasa melalui hisap, ya. Ustaz Wajan Amar mengikuti, apa, yang di atasnya, akan gitu, di PP Muhammadiyah. Begitu juga khusus, mengenai keputusan puasa ataupun bulan Ramadan. Karena itu yang sifatnya untuk agama intern kita. Khusus mengikuti, apa, rukiyah, ya, yang ada di NO. Akan tetapi kalau keputusan politik, politik, ya, NO, Muhammadiyah, ataupun Mu'i, itu hanya sekedar memberikan masukan. Sekedar hanya memberikan putulan. Apabila diterima, Alhamdulillah. Kalau tidak diterima, ya jangan dipaksakan, apalagi terus digoreng. Dan yang menggoreng itu adalah teman-teman, saya lawan Jokowi, janganlahkan gitu, ya. Kalau Anda sudah tidak sepakat, sudah tidak sejalan dengan Presiden Jokowi, deklarkan saja. Kan gitu, ya. Janganlah Anda, istilahnya, menjadi relawan Jokowi, tapi, apa yang telah menjadi kebijakan Presiden Jokowi ini, tidak Anda dukung. Sama halnya, rumah tangga ini bukan rumah tangga yang sakinahkan begitu. Ya. Mungkin itu yang saya harapkan. Semoga apa yang kita bicarakan di dalam webinar ini, dicatat, ditulis oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, sebagai amal kebajikan kita, amal bakti kita, kepada Nusa dan bangsa. Ya. Berbuatlah untuk bangsa ini. Jangan tunggu kalian menjadi apa. Ya. Jadi apapun kalian, meskipun tidak jadi pejabat, meskipun Anda tidak ada di lingkaran istana, berbuatlah untuk bangsa dan negeri ini. Karena Indonesia adalah rumah besar kita semuanya. Yang harus kita jaga, yang harus kita rawat, untuk regenerasi kita, untuk anak cucu kita, agar ke depannya bisa lebih baik dari saat kehidupan kita saat ini. Demikian, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang tidak ada punya salah dan hilat. Apabila ada kelebihan daripada acara webinar ini, semata-mata campur tangan Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Dan apabila ada kekurangan, baik kata maupun hal yang lainnya, tidak ada lain, tidak ada bukan dari kami sendiri, dari hamba Tuhan yang lemah dan do'im ini. Kalau ada semua, Bapak Panjang, Bapak R.I. Nenggolan, Bapak Paujan Amar, Bang Yanet, Bang Bumilar, dan teman-teman, semua peserta webinar, serta moderator, Bang Ronald, mulia coros ya. Jangan apa, jangan bosan-bosan, kita hadir dan bersuah kembali, kita berbicara, sebagai anak bangsa, sebagai relawan Jokowi. Salam kompak, relawan Jokowi, terus kawal Presiden Jokowi hingga 2024. Mari yang beragama lain, bersuah-saham, yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya. Mari kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga apa yang telah diputuskan oleh pemerintahan Presiden Jokowi tentang pelaksanaan pilkada tanggal 9 Desember ini, dapat teraksana dengan baik, dengan lancar, sukses, jujur, adil, yang lebih penting ya Allah, mudah-mudahan terlahir, pemimpin-pemimpin bangsa, yang sangat inovatif, yang bisa menjadikan, dan mewujudkan cita-cita luhur, daripada pendiri bangsa ini, yaitu terwujudnya, keadilan sosial, bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa adanya diskriminasi, secara ilaha dinia, al-fatiha. Audhu billahi minas syaitan al-rajim, bismillahirrohmanirrohim, alhamdulillahirrohmanirrohim, Allah man suwahim, imma dikiyawunuddin, iya, kanakbuduwa iya, kanestain, bihatinna suratul misyakim, suratul ladina, anam ta'alaikum waril mawzul, waril mawzul, amin. Terima kasih, demikian dari kami, sekali lagi, terima kasih kepada para narasumber, semuanya, lebih-lebih kepada senior kami, Bapak R. Ena Inggolan, dan juga semua narasumber yang lainnya, kepada moderator, kepada pemirsa webinar Jumfdr, forum diskusi relawan Jokowi, yang insya Allah kita selanggarakan tiap hari minggu ini. Demikian dari kami, sekali lagi, salam kompak, saya lawan Jokowi, terus kawal Presiden Jokowi, 2024, salam Pancasila, merdeka, 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 merdeka. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana pun nurul? Bunga Bang Ranal, penutup dari moderator. Ya, siap. Saya mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya, kepada saudara kita, Gusoleh yang telah menggagas acara ini, hingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Puji Tuhan, acara ini bisa berjalan, bisa mempertemukan kita, dari Sumatera sampai Papua, untuk membahas satu persoalan, yaitu, Pilkada Sertak 2020, harus tetap dilaksanakan. Dan, harapan kita adalah, Pilkada Sertak 2020 ini bisa menghasilkan para pemimpin yang mencintai rakyatnya, para pemimpin yang mencintai warganya, para pemimpin yang bisa bekerja dengan sepenuhnya, untuk mengatasi semua problema yang terjadi di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih kepada Bapak-Bapak Bumilar, Pak Pauzan Amar, dan semua peserta, Pak Yanis Yosua, juga Pak Mehdi dari Serui, Papua, terima kasih sebesar-besarnya telah berpartisipasi dalam acara ini. Juga, tak lupa untuk Bung Nurul, semangat terus dalam mengerjakan webinar-webinar seperti ini, lanjutkan terus kerja-kerja webinar seperti ini, yang bisa menembus segala batas dalam masa pandemi ini, bisa mempertemukan kita. Terima kasih. Setelah lagi saya ucapkan terima kasih. Salam Pancasila, salam Indonesia, merdeka. Merdeka. Ya, terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memimpin jalannya diskusi kisah pada siang hari ini. Saya selaku operator webinar pada siang hari ini, mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, seperti kesalahan teknis dan lain sebagainya. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya, bagi para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat, bisa mengirimkan screenshot ke grup FDR Jokowi, ataupun bisa mengirimkannya secara japri kepada saya, yang nanti nomernya akan saya share di grup. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul Mahfiquillahu Fahmi Tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.